Kemudian pendapat atau dalil kedua dan dalil ketiga bahwasannya Nabi SAW atau disini Bunda Aisyah RA menyatakan haji tidak sempurna tanpa sa'i. Dan sa'i itu mencukupi dalam haji dan umrah. Jadi ada kalimatnya la ma'atamma disini dan ada kalimat yujuzi itu titik poinnya disitu kita baca hadisnya. Dari Bunda Aisyah RA beliau mengatakan Orang-orang dari kaum muslimin pun juga tawaf. Maksudnya tawaf antara sofa dan marwah. Maksudnya tawaf antara sofa dan marwah itu adalah sunnah. Dan demi umurku Atau ini bahasa sumpah kalau bahasa kita ya demi Allah Atau mau penekanan sungguh-sungguh Ma'atamma Allah Allah tidak akan menyempurnakan haji orang yang belum tawaf antara sofa dan marwah. Ya jadi ma'atamma titik poinnya disini. Kemudian yang ketiga adalah Sabda Nabi SAW kepada Ibu Da'a Aisyah RA Sebagaimana terdapat di dalam kitab sahih muslim. Yujuzi angka tawafuki atau yujuzi angki tawafuki Baina sofa wal marwata an hajika wa umratika Tawaf antara sofa dan marwah itu mencukupimu Untuk haji dan umrohmu Ma'nahu artinya Artinya kalau Ibu Da'a Aisyah itu tidak tawaf antara sofa dan marwah Maka belum mencukupi Atau haji atau umrohnya belum sah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!